Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah 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 dibaca dua harokat sabi dan hi li hi seperti itu di poin yang ketiga di baris yang kedua waroditu waroditu disini yang bertemu tanda matia adalah huruf do huruf do bertemu maturvia maka doanya itu do yang kasur itu dibaca dua harokat rodi jangan rodi harus rodi selanjutnya di baris yang kedua contoh terakhir dari ustad khelidina khelidina disini yang bertemu tanda mat huruf ya adalah huruf da huruf da huruf da bertemu tanda mat huruf ya maka da nya itu dibaca dua harokat khelidina khelidina jadi khelidina ini kan mat mat yang bertanda kasur bertanda fatha khelidina maka khelidina dipanjangkan dua harokat seperti contoh kemarin ustad sudah jelaskan kemudian di nya ini dipanjangkan dua harokat jangan khelidina jangan jangan juga khelidina jangan harus sesuai dimana bacaan panjangnya bacaan panjangnya di huruf da maka dipanjangkan huruf da dina dina jadi cara panjangkan dua harokat itu dina dina jika sulit maka hitung pakai jarinya dua jari dina nah seperti itu ya ini contoh dari ustad silahkan ananda dibaca kembali dari baris pertama sampai di baris terakhir jika masih keliru maka diulang lagi ya sampai lancar karena di tanda mat ini sangat penting bagi bacaan ananda jika tanda matnya sudah salah-salah maka bacaannya juga akan ikutan salah ya demikian dari ustad baik alhamdulillah ananda hari ini pembelajaran ITQ kita telah selesai sebelum kita tutup pembelajaran kita mari kita sama-sama berdoa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahum marhamna بالقرآن وَجَعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اللَّهُمَّ سُفَّيَةً يَا رَبَّةً آمِن Amin Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh